Halo teman-teman semua Balik lagi di channel gua Panibonato13 Channel yang bukan apadanya tapi emang gak ada apa-apanya Tolong bilang Yoi Yoi Udah ulang Udah ulang ya Udah ulang ya Apa ya Balik lagi di channel gua Panibonato13 Channel yang bukan apadanya tapi emang gak ada apa-apanya Bilang Yoi Yoi Channel yang gak Bukan ada apa-apanya tapi gak ada apa-apanya Gua dari awal bikin video Youtube kayak gitu mulu soalnya Oh iya Aneh kan Opening kau ya Gua gak ada bumper gak ada apa-apanya Udah langsung gini aja Langsung gini aja langsung ngobrol gitu Canggih Keren kan Kerenin dulu Ki Ke penonton gua Ki Halo penontonnya Pandu Kenalin saya Okirenga Saya adalah temen Pandu dari Komika Dari Komika Dari Stenap Komedi Komunitas Stenap Medan ya Ya aku dari Stenap Medan Menurut Pak Baho bukan sih Namun siapa? Pak Baho Itu sama Pak Baho Oh temen Pak Baho Tapi kalo di club Kan Pak Baho tuh Ketua Pahlima Aksi Supporter Terus aku pernah main di PSMS Jadi Eh lu pernah Ki PSMS Keeper PSMS loh Oh sebelumnya buat yang gak tau Oke waktu itu Keeper Keeper Mantan Keeper Keeper Pahlima Aksi Medan sama Sama Boa banyak timku Aku sempet kalah tangkutra Karena aku yang bermain bola profesional Oh iya Oh berarti lu udah Memain bola profesional Aku profesional di Ligi Indonesia 10 tahun Setelah itu memutuskan Untuk menjadi stand up komedi Kenapa tuh? Gak ada Gara-gara suca Awalnya Semua Gara-gara masuk suca Berhenti main bola Habis tuh Serius Stand up semua? Iya stand up semua Jadi full stand up tuh? Full stand up tuh Berhenti main bola Sampai akhirnya juara Suci Suci 3 Juara 2 Suci 8 Di Klub Lu gak pernah ngerasain juara ya? Pernah ada klub Kewo Pro Duta Juara Juara berapa? Jadi gak juara Liga Atau juara Kompetisi yang lain? Juara Liga Grup Dari grup Juara Juara grup Terus ketika Lanjut Lanjut Kalah di final Kalah di final Memang spesialis kalah Kalah di final Di percadangan Spesialis kalah di final Entahlah gak Dan akhirnya lu sekarang full stand up Channelmu cerita apa sih? Channel gue tuh Kalau sekarang ini tuh Cerita tentang Udah cinta-cintaan aja Enggak Karena kan Komik tuh ada Lu Di channel lu Ada Cakep-cakep puasa Sama Bang Lolo Cakep-cakep bola Cakep-cakep puasa Sekarang Kalau gue kan gak bisa Kayak gitu Gue gak bisa Ngobrolin bola Gue gak paham Terus gue gak Ngobrolin puasa juga Cinta paham Nah Gue emang demen cinta-cintaan Dari dulu Dari gue bikin blog Iya demen Dari gue bikin blog Karena gue terlalu banyak Kegagalan juga Dalam cinta Dan komik Eh komik juga kan Ini Tertutup banget Tentang Hal yang tabu Masalah tabu Menonton komik tuh Tabu tentang cinta Karena kan banyak yang bilang Cowok yang komik itu Gak terlalu serius Buat mencintai seseorang Pas Iya kan Sering terjadi Sering terjadi kayak gitu kan Kalau ketemu-ketemu perempuan Sering kayak gitu Kira-kira kita bercanda dong Padahal kita tulus Iya kadang Kalau Masalahnya komik ini Kalau ngedekatin perempuan Iya Langsung kayak gini Udah lah Bang Emang bercanda Kepala Itu bercanda Padahal kita tulus ya Iya gak semua juga Dibercandain Nah oke Disini kan gue Misalnya kan sering Bahas-bahas tentang Presidenani Gue pernah nanya sama Lu tuh termasuk Cowok yang Brengsek atau enggak Brengsek Kenapa Brengsek lah Apa kebrengsekan Lu buat cewek Wah berapa kali Aku Sering ketahuan Gak selingkuh Sebenernya Cuma tuh aku Lebih Nek Nek Kalo udah ngomong Gak selingkuh Lu berarti Brengsek juga Karena kita gak merasa Selingkuh Tapi si cewek Itu menanggapnya Selingkuh Selingkuh Nah betul Berarti emang lu Brengsek Lu kayak gini Ya Apa ya Aku tuh lebih Sebenernya Sebenernya Bukan punya hubungan Kayak aku punya pacar Terus aku tuh Masih Suka komunikasi Sama cewek-cewek lain Sama cewek-cewek lain Komunikasi Tapi bukan pacaran Sama cewek lain itu Bukan pacaran Apakah itu bisa dibilang Selingkuh Kan Kalo selingkuh itu Aku gak tau sih Eh gak gini Kalo gue Kemarin cerita gue Tentas selingkuh Gue jalan sama cewek juga Kan sama gue dapetin Tapi gue gak ada hubungan Tapi ketika lu Nge-chat si cewek Lu bilang gak Amat pacar lu Kalo lu nge-chat dia Enggak lah Nah itu Itu yang salah Ya itu Itu yang salah Maka memang itu Tabiat laki-laki Cuman Iya sih Makanya itu gak tau Tidak tabiat laki-laki juga sih Perempuan ada juga Karena aku pernah Udah dua Masa Aku pernah Pundra pengalaman dua kali Yang Yang dua-duanya Aku adapi Aku yang kayak begitu Sama perempuan Pungkin begitu Coba Pertama gimana tuh Yang lu yang kayak begitu Yang Kalo yang pertama Itu tuh lebih gak Ke Bukan Pisa Pada akhirnya bisa kan Dua-duanya bisa Yang pertama Itu bukan bisa Gara-gara Selingkuh Gara-gara orang tua Orang tuanya gak setuju Aku main bola Lebih cocok Setana komedian Maka lu pindah Setana komedi Orang tuanya mau Aku PNS Oh Sisa Tujuh tahun aku pacaran Udah mau serius Iya Giliran mau serius Serius Orang tuanya Tujuh tahun Giliran mau serius Orang tuanya gak setuju Gara-gara aku Main bola Orang tuanya mau aku PNS Orang tuanya mau PNS Padahal Nabi Muhammad dulu nikah Gak PNS Gak ada syarat-syarat Sama nikah itu Harus jadi PNS Harus jadi PNS Gak ada Itu lu tujuh tahun Aduh Sayang kan Pacar pertama Eh bukan pacar pertama Itu pacar pertama Terlama Terlama Gak terlama Bukan terlama Ya terlama juga Terlama kan tujuh tahun Awal pertama kali Aku pacaran Kenalin ke orang tua Aku Ini jujur aja Aku banyak kenal perempuan Aku banyak penyobohan Tapi Tidak banyak yang Kenal orang tua Aku kenalin ke orang tua Karena hitunganku serius itu Adalah Ketika aku Membawa Perempuanku Ke orang tua Kalau gak aku bawa Ke orang tua Kalau ada yang nonton Terus Kalian Mantanku Mungkin Gini kalian mikir Aku kok Gak pernah dibawa Ke ibunya Oke Kalau salah satunya Berarti Aku gak serius Sama kau Bukan main-main juga Maksudnya Belum waktunya Belum waktunya Dan pada akhirnya Lu putus Yaudah-yaudah Lu gak jadi PNS Aku coba sih Aku usahakan Tapi gimana caranya Merelam Karena nama cinta Aku kejar Aku nyoba PNS Adekku yang lulus Maksud Terus akhirnya Adek lu sama pacar lu sekarang Enggak Akhirnya Akhirnya Adek aku PNS Tapi sekarang Pada akhirnya Brawl dari iseng-iseng Gari-gari mau nemenin lu doang kali ya Kan disuruh PNS nih aku Iya Yaudah Aku ikutin Aku ngedaftar Adekku ngeliat itu apa Coba tes-tesin CPNS itu PNS Gua bilang Mau kau ikut Gua bilang Boleh lah Katanya Yaudah Kutulisin lamarannya Sama kami Ngedaftar apa segala PNS Adeku sekarang Dan gue jadi stand-up komedal Sekarang stand-up Tapi Pada saat itu Kok masih main bola Oh masih jadi Profesional di Liga sepak bola itu ya Iya Enggak Ki Gua kadang tuh Kadang Gua tuh kayak Hubungan gua keserangan Kan suka putus nyambung tuh Kadang pas ketika gua putus Bener-bener Kesalahan gua tuh Gua ngeliat cewek gua Foto sama orang lain aja Gitu kayak gak ikhlas gitu Nah Lu tuh udah 7 tahun Kalau gua masih setahun ya Lu kan udah 7 tahun pacaran Cara merelakan tuh gimana Ki Karena Enggak merelakan Sampai detik ini Berarti Emang Kalau udah segitu Kita gak bakal bisa ngerelayin kan Cuman Pandanganku udah beda Surut pandang yang bikin lu beda Satu surut Bukan Bukan pandangan Cuman Cara merasakanku udah beda Relasi gak gitu ya Relang gak Ya kepinginnya Dia masih sama Masih sama lu Tapi aku sekarang Lebih ke realistis Kasian dia Kalau seandainya dipaksakan Kita juga gak bisa sama Sekarang Cara menikmatinya Kayak gitu Ya aku tuh tetap ngedoain dia Sampai detik ini Sampai detik ini Aku masih Nyelipkan doaku Sumpah Aku segitunya Kalau sama perempuan Itu lu gak enak Apa lu bisa Kayak gitu ya Sekarang udah oke Kalau dia mau nikah Pada saat ini Silahkan Tapi doaku Aku berharap Dia menemuin laki-laki Yang jauh lebih baik Dan aku Maksudnya Karena mantapku itu Sampai sekarang Juga belum nikah Dan lu pun gitu Walaupun sama-sama Udah pernah punya pacar Bahwa aku bukan Belum nikah Gara-gara-gara Masih kepikiran Kalau nunggu dia buka Emang karena belum waktunya Nah Dia-nya aku gak tahu Dia-nya gak tahu Tuh 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 Dari SMA tuh Dari SMA sampai LDR-an berapa tahun Nyantai Karena aku main bola Keluar kota Dan aku kalau main bola Keluar kota itu Kontrak satu tahun Satu tahun Satu tahun Tunggu tinggal ya Ini Tempat SMA Dia kuliah di Jogja Aku di Medan Eh Cama lu tuh orang mana? Orang Medan Kuliah di Jogja Kuliah di Jogja Emang akhirnya satu kota kan? Iya Awalnya satu kota kan? Iya Dan akhirnya bisa pisah-pisah gitu kan? Wah Kita LDR-an Tiga, empat tahun Dari tujuh tahun Itu empat tahun LDR Dan kita backlink aja Ya pernah sih Aku memang ketahuan Selama empat tahun Itu-itu kan Tau lah Laki-laki Standart lah Pantang ngeliat Lempuan kan Ya pasti yang baru Ada yang baru Kepengin Gitu kan Pantang ngeliat perempuan Terus Dan aku orangnya penasaran sih Aku lebih kemudian Misalnya aku ngeliat perempuan Penasaran nih Kenalan Aku jalan Ketika udah selesai jalan Kadang Tinggal kan? Bukan ku tinggal ya Kadang Nah udahlah Tertau kok Jalan yang menang Ngedapetinnya gitu Memang jelek Tapi ada Memang kayak gitu Ah gila Aku tau tuh Setelah itu Setelah itu Yang Cewek lu Yang Yang tadi Itu kan Aku yang bandel Yang tujuh tahun ini Lu yang bandel Aku yang bandel Ketika di tujuh tahun ini Banyak aku ketahuan-ketahuan Sama dia Gitu Dan banyak Ngelarang-ngelarang Dia Dia Orang yang Cewek yang Insecurean gak? Maksudnya? Kayak Lu tuh Jangan cetetan Nama orang Nama cewek lain Gitu Ketika Posesi Itu posesif namanya Oh Pusepa Posesi Itu posesif ya Maaf 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 Kayak gitu gak cewek lu? Ya Selama itu Sebatas temen Dia gak Ngelarang-ngelarang Atau lu gak boleh Ngobrol sama cewek Yang pernah lu deketin Oh itu pasti Itu pasti Oh berarti Memang kayak gitu Ternyata perempuannya Ya iyalah Oh iya Oke gue paham akhirnya sekarang Nah terus Tadi apa Tentang kesalahan lu Ini jujur Di yang tujuh tahun itu Aku pernah ketahuan Jalan sama perempuan lain Ketahuan Ketahuan jalan Terus akhirnya Marah-marah pasti ya Marah Tapi gak bisa Selesaiannya gimana? Sempat bilang Udah lu gak sesuai sama gue lah Gitu Kalau gue kan biasanya gitu Amat cewek gue Cew gue kan Oh enggak Aku gak pernah Aku gak pernah Berarti orang yang pisah Ketika pisah Udah pisah Betul-betul pisah Kami gak punya kesempatan Untuk balik lagi Aku ya Kalau lu Kami gak pernah Aku gak pernah Oh iya dulu Gue juga sih gitu Cuma kalau sekarang Kayaknya gue masih gak bisa Ngerelayin gitu Aku Tidak Model Kalau pacaran Itu pisah Tepetul Oh mau beli follower Instagram gimana ya Kadang pake SMS Pandu nih Jual beli follower Kalau kalian nonton Kalau kalian mau beli follower Aktif kok followers Kenapa SMS dia Harusnya apa Whatsapp Instagram Instagram Belum Instagram Cuma DM Iya Kalau ada nomor Itu tadi SMS Kan Kalau yang Ada kontak person Kontak person di Instagram ada Yang pake figure Cuma gue maksudnya nomor yang ini Kalau ada yang nelpung kesini Ada yang ini Gak bakal gue angkat Karena udah banyak orang Sudah pasti orang kerja ya Kerjaannya Iya Lanjut Gimana Ki Oh itu yang pertama Yang pertama kan Nakalku Nakalku Aku ya jujur aja Selama pacaran 7 tahun itu Pernah aku Ketauan sekali Memang Aku jalan Sama cewek lain Jalan Sama cewek lain Cet-cetan Udah hubungan lah Bisa dibilang Udah punya hubungan juga Lu menjalin hubungan Terus punya hubungan lagi Kalau itu udah jelas Ya kan Udah Yaudah Tapi kita gak 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 Terjebut parah Sampai disitu Itu di tahun kelima pun Tahun kelima Ini menarik Lalu bisa lama Agap Karena aku Karena aku tipe Yang betul Kameramu Karena aku tipe Yang memang Kalau udah sayang Orang sayang Walaupun aku Ke perempuan-perempuan Mana-mana Kenal kan Gak akan Kukasih tempat Perempuan itu Perempuan lain itu Gak akan kukasih tempat Di hadil Udah cukup Dia aja kan Iya Yang lain itu Sekedar Udah Udah Pada hari ini Gini loh Ada tuh Fasa-fasa kita Bosen Bosen punya hubungan Itu salah sih Sebenarnya Bosen punya hubungan Terus kita berhubungan Sama perempuan lain Itu salah Kita bisa memperbaiki Kesalahan itu Bisa dicari Caranya Dengan Memperbaiki komunikasi Eh bener Hubungan itu Semua gara-gara komunikasi doang Kontol Jatuh kan Hubungan yang baik Itu dimulai dari komunikasi Jadi komunikasi baik Semua baik Semua baik Jadi pernah ketahuan Segala macam-segala macam Mudah ribut Pada akhirnya Tujuh tahun Pisah Itu sempat Gak mau pacaran lama Setahun Gimana cara Cara lu Buat mendapetin yang baru Setahunan Setahunan Setahun lebih Lu baru bisa Ngebuka Maksudnya Lu mau mencoba lagi Mencoba lagi Untuk jadi Untuk yang serius Untuk yang serius Oh iya Untuk yang serius Kalau yang gak serius Pasti banyak Di dalam setahun itu Banyak Cuma gak pacaran Cuma jalan-jalan Gak ngebuka hati Dan kau tahu Itu Tibet 2 tahun lebih Bacaran Sampai sekarang? Gak Gak Yang dulu ya Sampai itu Aku Kok bayangin ya Aku pacaran itu 2000 2007 Itu apa SMA Awal SMA Anjing Gua masih SMA S2 2007 Awal Putusnya 2014 Nah 2015 Baru punya hubungan lagi 15 Punya hubungan lagi Itu masih di Medan Di Medan Oh itu udah serius Dima segala macem Segala macem Segala macem Nah dia selingkuh Sama bos kantor Bang Aku main bola keluar otak Dia selingkuh Dan kau tahu Yang ada di pikiran gue Itu Wih Karma Is real Nah akhirnya mikir gitu ya Ada ya Ya aku pikiran Aku langsung kesitu Aku gak boleh marah Sama perempuan ini Karena Aku sebelumnya Ngelakuin ini Ke perempuan Yang sebelum itu Bener kan? Iya Iya Lu 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 akhirnya Cara nanggepin Nanggapin lu tuh gimana tuh Wah itu bisa Itu gue gak terima Tapi lu Ya pasti gak diterima Awalnya gini Itu belum yang puncaknya ya Awalnya Ya sering ketahuan Dia chat-chat sama Sama si kantor Bos-bosnya kan? Bukan belum sama bosnya Sama temen-temen cowoknya Sama mantan-mantannya Dia masih chat-chat-chat Nah Terus pada akhirnya Dia sama bos kantornya Tidak tahu apa yang gue buat Gimana? Kuti kembus kantornya Pakai pisau Pahaknya Kucu-cucu Terus Pakai pisau Setelah itu? Kuti ngelang Dia tuh kembaliin ke orang-tua Kembali ke orang-tua Gue kasih tau ke ibu Saya pengen ngajarin anak ibu Kayak gini Wah pisau 2016 pisau 2016 pisau gak lama tuh Dan lu akhirnya mikir kalo itu karma kan Karma? Aku mikirnya itu kan Emosi ya pasti emosi Lu luapin hari itu juga Dan setelah kejalanan itu Lu mikir kan Ini karma Apa? Awal-awal yang aku mikir karma itu Dari awal-awal dia mulai ketahuan ngecek-ngecek Cowok itu Di tahun pertama Nah itu aku dah karma Dan aku gak marah Aku tetap Ya udah Ayo kita jalan Mungkin inilah dibalas Tuhan Sama aku Lewat dia Lewat dia ya Enggak Oke aja tuh Sampai akhirnya itu Udah di tahun kedua Udah ketahuan kayak gitu Ya aku udah capek kerja Aku capek kerja Gak uang Karena pada saat itu Itu tempohan ku biayai Aku kasih tempat tinggal Iya Semua-semua Akhirnya deh kayak begitu Udah Itu pisah Setelah itu 2016 2016 Aku kalimantan Ketemu Cewek baru ini Wah ini jauh banget Ini gimana? Di Manado Hah? Manado Aku pernah punya Mantan Jauh banget Gila Tapi itu gimana? Yang hanya untuk memenat Atau itu Lu udah ngebuka hati? Ngebuka hati Udah ngebuka hati? Perempuan ini Sudah datang ke rumah Lu ke Medan Yang dari Manado ini? Iya Sudah ke Medan Ketemu ibuku Iya Terus Sebelumnya Yang dua ini apa? Yang tujuh tahun udah pasti ketemu kan? Yang tujuh tahun pasti Yang dua tahun ini? Pasti Ketemu Ketemu lagi? Ketemu Yang tujuh tahun Yang tujuh tahun Dia gak mau Aku Dia entertain Dia maunya aku main bola aja Setahun lebih lah sama dia Akhirnya pisah gara-gara Kesalahan sih Kayaknya gak ada kesalahan Kalau bilang salah apa sih Dia ada yang gak mau salah sih Gak ada kesalahan sih Gak ada kesalahan Cuma Gagal Gagal nyari jalan keluar aja Sama masalah kami Gagal nyari jalan keluar Itu gak masalahnya Iya Terus kita gak Kita harusnya bisa Ada solusinya kan Kita gak kena mau jalan keluar Akhirnya Pisah Iya Dan dia sekarang udah nikah Sudah hamil Aku bahagia Alhamdulillah Ya seperti itu Dan akhirnya terakhir ketemu Mbak Nenek Tapi Di antara banyaknya mantan yang lupa sana lama Yang tujuh tahun itu Lu masih ada hati gak sih Sama yang Tujuh tahun itu Kik Kalau boleh jujur Aku masih sayang sama mantanku semua Mesti sayang Sayang Tapi yang sayangnya beda sekarang Sayangku cuma lewat doa Sayangku saat ini Mendoakan Ngerti gak sih Bukan berarti sayang aku Mau balik Pengen milikin Enggak Sayangnya bukan udah sayang Bukan pengen milikin ya Bukan Sayang sama hidupan yang baru dia Gitu kan Lu ngedoain Bukan kehidupan Sayang aja sama sosoknya Aku pernah Aku pernah jadi orang yang Menjagain kau Selama ini Aku pernah Aku pernah Ngisi Hari-hari Tapi Masa Iya sih Gara-gara Terima Aku gak sayang aja Walaupun Bahkan Untuk yang Untuk yang nyakitin aku Awal Sumpet gak terima Parah banget kan Harga diri lu Gak ada Sekarang udah Oke lah Dia juga udah nikah Dia udah Sama si bos kantor itu Ambilnya Enggak Beda Karena bos kantor itu Punya istri Oh Ya Nah udah Sekarang Oke Aku gak Pas apa Dan akhirnya lu Sekarang Ketemu si neneng itu Ketemu neneng di Suca Di Suca Udah berapa tahun Ngejalanin Jalan 2 tahun Jalan 2 tahun Iya jalan 2 tahun Jalan 2 tahun Dan itu yang Sampai sekarang Iya lah Sampai sekarang Sebelum Lu yakin Apa sih Apa gimana Apa neneng yang bikin beda dari Cew-cewek yang biasanya Yang bikin beda neneng itu apa Terbuka Neneng itu tau semua Kelakuan aku Neneng itu tau semua Masalah aku Lu cerita semua ke dia Lu cerita Yang lu kagumin dari neneng itu apa Karena kan kita Kita punya pasangan Kita pasti Punya rasa kagum Ke pasangan kita dong Terima Yang lu kagumin dari neneng apa Nerima aku Nerima lu Dengan semua Dengan semua cerita Semua backgroundku Terus dia bilang apa Ya Mudah-mudahan gak Kalau aku lakuin lagi Itu aja Bikin kayak gitu Neneng itu Sedewasanya Sumurnya berapa sih Semuran 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 gue ya 21 Oh di bawah gue Neneng tau kan aku nakal Kan Dulu sebelum aku neneng tuh kan Cering-cering dukun Minum-minum gitu Mabuk-mabuk Itu Gak dilarang ya Sama si neneng Kau tau apa kata neneng Apa Ya udah Kalau mabuk mabuk Neneng doain Mudah-mudahan maki Pas lagi mabuk Ya kan jah Bangsat juga Doang Doanya ngeri juga dong Doanya gini Mudah-mudahan mati Pas lagi mabuk Gak apa Gak takut abang Pas lagi kayak gitu mati Aku kadang Iya juga Gak lagi ngepan Karena Iya Sama Kita laki-laki Semakin dilarang Semakin dikirjakan Bagus Udah ngobrolnya Sekarang aku terbuk Neneng tuh tau Neneng tau Lucu Neneng tuh tau Semua Cerita mantan Termasuk ini 7 tahun Lu udah ceritain Ceritain Aku bilang kok sama dia Aku masih sayang sama itu Masih dayang Masih mau komunikasi Emang sebentar Dan anehnya neneng Neneng ngevolup pacarku Mantanku Emang kayaknya cewek-cewek Demen kayak gitu Kalau kayak kau Pacar kau Ngevolup mantanmu Terus apa Suka marah-marah gak Enggak Ini cuma lupa jadi berteman Ngobrol doang Pandu tuh Kelopannya kayak gimana sih Gitu Dan yang itu Suka ngevolup pacarku Dan Dia sering bilang Bang Itu matanku Ngenamanya Nisa Bang Sebian gak? Bukan Nisa Neseburhan Neseburhan Kenapa Kenapa? 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 Dia sering ngomong Bang Tenisa Tenisa Gini tuh Kadang aku yang Apa sih? Udah ngapain Dikasih tangan Ngapain Dikasih-ngasih tangan Ya udah Gapapa Iya bener-bener Tapi emang Gak Gak Jadi ambil kelopuan cewek tuh Kayak sama semua ya Ketika pasangan ya Terus pasangan kayak Apa sih? Ngapain sih? Kayak gitu ya Kemarin ribut juga kan Sama nenek Dimana? Di PS? Iya ribut di PS Pukul-pukulan PS Menteken Gak serius Nibut kenapa? Kasus Kenapa? Nenek Membuat Membuat Pernyataan di Youtube Bang Panji Youtube Radit Emang iya? Gila kau Yang dibilang nenek Nenek udah putus dari aku Gara-gara Aku selinggu Tapi asli Gak Demi Allah Aku gak tau loh Iya lah deh gila Serius aku gak tau Orang udah tau kok Semua Kayak mana lagi Gak mungkin disini aku bilang Enggak juga Oh enggak tapi Si nenek bilang Di Panji Di Radit Iya Pertanyaan putus Gara-gara lu selinggu Kalau kejadian itu kan Gua gak tau kan Tapi si neneknya bilang itu Iya bilang itu Dalam Dalam Kondisi Lu belum putus Belum Terus dia bilangnya putus Terus gimana itu? Oh enggak Dia bilang ya Nenek gak mau lagi Eh nenek udah putus gitu Tapi kalau disi hubungan lu Enggak apa-apa kan Lagi gak kena-kena Lagi ribut aja kan Lagi ribut Salah kok Aku Ya anaknya salah Manusia tempatnya salah Tapi kalau berulang galung Emang tak biak sih Iya sih Tapi ya Tetap seharus di Iniin orang Kalau setiap manusia itu Pasti Bakalan bisa berubah Yang lebih baik sih Pastinya lah Aku suka eren Aku gini ya Mau ngomongin tentang Mau ngasih tahu orang Tentang pacaran-pacaran juga Aku bukan Tipe orang pacaran yang baik juga Jadi tidak ada yang Bisa diambil dari aku Iya Tapi Ada Setiap ini Tinggal ambil yang baiknya aja Ki Ya Kalau Tetap kayak kelukas Tetap kesetiaan pun Ya bagus sampai kayak gitu Nah kata gini ya Itu tadi Salah ini Ini salah bukan benar Salah caraku Aku se Jahat-jahatnya aku Senakal-nakalnya aku Sesering-seringnya aku komunikasi sama cewek lain Aku tuh kayak Kalau saat detik ini Ini tuh cuma neneng Apanya? Yang ada di aku tuh cuma neneng Aku gak punya kepikiran Aku bakal Serius sama ini Sambil ini Fokus gak neneng dulu sih Aya Walaupun aku memang Salahku Aku sering komunikasi-komunikasi Sama perempuan lain Sekarang nenengnya gak tau Neneng Tapi agak sedikit dikurangin sih Menurut gue Udah gak lagi lah Udah gak lagi ya Iya sejak Itu kan tahun lalu Itu kan Sebenernya juga kayak gitu nih sekarang Udah gak pernah Udah mulai fokus Mau Seriusin hubungan Udah aku kayak Oke lah Sekarang tuh aku lebih ke Ya udah Udah capek aku udah Terus gitu Fokusnya cara bikin bahagia Bahagia ya udah Sama aku bahagia-bahagia aja Yaudah Eh terakhir Sebelum closing Menurut lu Cinta itu Kayak gimana Cinta itu Menghancurkan Kenapa Aku banyak gagal Gara-gara Cinta Dan perempuan Banyak Kegagalan Terjadi Gara-gara Cinta Dan perempuan Cinta Hati-hati Definisi Cinta Buat lu kayak gitu Cinta itu Menghancurkan Jadi buat kalian Yang ingin Gatuh cinta Karena cinta itu Dia menghancurkan Aku Pernah gagal Apa ya Aku Sudah beberapa kali Hancur Dalam hal Apapun termasuk karir Gara-gara Cinta Dan perempuan Udah Terima kasih Sama-sama Terima kasih juga Buat yang udah nonton Sampai habis Dan jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Karena subscribe Adalah hal yang Paling indah di dunia Dadah